Ya shalom teman-teman Tiba-tiba Tuhan Mengingatkan saya kisah tentang Sebidang kecil Tanah yang berisi kacang merah Diceritakan di 2 Samuel pasal 23 Kalau tidak salah nanti saudara cek sendiri Disitu dikatakan ada Seseorang Tentara daripada Daud namanya Sama Orang Hariri kalau tidak salah Nah dia ini adalah satu pasukan Yang luar biasa disaat Orang Filistin menyerang Dan seluruh pasukan Israel waktu itu lari Kocar kacir Maka Alkitab mencatat bahwa Si Sama ini berdiri Di tengah ladang kecil Yang isinya kacang merah Dan dia mempertahankannya secara mati-matian Saudaraku ketika saya membaca Dan diingatkan Tuhan tentang kisah tersebut Saya belum baca detailnya Cuman Yang muncul dari Hati saya adalah Ini adalah gambaran dari orang-orang yang setia Dalam hidup ini Tuhan sedang mencari pasukan-pasukannya yang tersisa Yang mereka mendedikasikan hidupnya Untuk mereka mempertahankan Walaupun itu hanya sepetak tanah berisi kacang merah Tidak berharga isinya bukan rumah mewah tidak Kita lebih gampang mempertahankan istana Kita lebih gampang mempertahankan mungkin tanah yang isinya berangkas atau kekayaan atau tambang dan lain sebagainya Tetapi si sama ini adalah gambaran orang yang tidak terlalu tercatat secara signifikan di Alkitab Dia hanya tercatat di kisah ketika dia mempertahankan sebidang tanah yang isinya kacang merah Di saat orang Israel mungkin menyelamatkan diri mereka dari orang Gilisin Tapi orang yang satu ini yang tidak terkenal sama sekali Itu dia tetap berdiri mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mempertahankan sebidang tanah kacang merah Saudara hari ini Tuhan mengingatkan saya Mungkin ada di antara saudara yang hari ini pelayananmu seperti kacang merah Tanah sebidang kecil kacang merah Mungkin jemaatmu juga ya sebidang tanah kecil yang berisi kacang merah Ya mungkin pelayananmu area pelayananmu ya kecil Mungkin di area keluarga saja Di area tetangga saja Atau mungkin kau dipercayakan hanya untuk memberi makan orang miskin Yang tidak profit sama sekali tapi malah mengeluarkan keuangan Atau menguras tabunganmu Atau mungkin kau dipercayakan jemaat-jemaat yang maaf sederhana Yang sudah lanjut umur Yang mereka mungkin hanya bisa berdoa Diajari sesuatu yang lebih dari itu mungkin mereka juga tidak bisa Itu adalah sekotak kacang merah Atau mungkin kau juga dipercaya Tuhan mungkin Ya sekolah SD enggak Tekan enggak gitu ya Atau kau juga dipercayakan Tuhan mungkin Pelayanan mungkin cuma ngosek WC nya gereja Atau nyapu-nyapu di gereja Atau kau juga dipercaya Tuhan pelayananmu ya Cuma mungkin menjaga kecil-kecil Tapi saya mau beritahu Tuhan tidak perlu menghitung apa yang kau jaga Tapi Tuhan sedang melihat Engkau berdiri enggak Di atas kacang merah Dan mempertahankan tanah itu That's it Jangan bermimpi kamu jadi besar Kalau kamu tidak berani mati-matian Menjaga dan mempertahankan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu Oh banyak sekali diantara kita Termasuk saya mungkin kadang kita ini menyepelekan Ada sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita Kita ini menyepelekan Kenapa? Ah Tuhan ngasihnya cuma dipercaya kayak beginian aja Ah diumbar dewi Itulah urib-urep dewi Misalnya begitu Ah jemaat ini mungkin di Jarnowayu lah Palingnya juga ya jalan seadanya Tak beritahu Tuhan sedang melihat hatimu Tuhan tidak melihat seberapa besar Ladang yang dipercayakan Atau seberapa luas ladang yang dipercayakan Atau seberapa banyak isi harta karun Yang ada di ladang yang dipercayakan Tuhan Dia tidak lihat itu Dia lihat respon hatimu Ketika kau dipercaya sesuatu yang kecil Kau bisa enggak berdiri kayak sama orang hari-hari ini Dia berdiri dan mempertahankan mati-matian Di saat pasukan-pasukan Israel yang lain Lari terpirit-pirit Menyelamatkan mereka lebih sayang nyawa mereka Tapi orang yang namanya sama ini adalah Orang yang berdiri di tengah ladang Dia mempertahankan Saya enggak ngerti Itu orang Filistin mungkin banyak pasukan disitu Mengelilingi Cuma sepetak mungkin 5x5 meter lah Enggak besar Weng ladang biasa Kecil Tapi saya sudah Saya membayangkan bagaimana dia berdiri disitu Mungkin dengan pedang atau tombak yang ada Lalu orang Israel itu mengelilingi dia Mencoba membunuh dia Mencoba merebut ladang yang kecil itu Tetapi sama secara mati-matian Dia berdiri dengan gagah Dia mempertahankan itu Di saat pasukan yang lain mungkin persenjatanya lebih lengkap Mereka kabur Kenapa? Ya karena apa yang dipertahankan Mereka imannya Daripada mempertahankan Cuma sepetak tanah ini loh buat apa Tiba-tiba saya merasakan hati Tuhan Ini yang mungkin ada pesan buat Saudara yang menerima ini ketika saya share Tuhan sedang bicara jelas bahwa Dia sedang mencari pasukan-pasukan yang tersisa Yang mereka tidak mengiman dengan nyawanya Mereka tidak menyayangkan nyawanya Alkitab berkata bahwa Iblis ular tua itu hanya bisa dikalahkan Oleh apa? Di kitab wahyu Oleh kesaksian kita Dia dikalahkan Oleh darah anak domba Oleh kesaksian kita Dan yang ketiga adalah Karena orang-orang Yang tidak menyayangkan nyawanya Luar biasa Tuhan cari yang ketiga ini Oleh darah anak domba kita terima gratis Karena Yesus sudah bayar Oleh kesaksian kita Wah kita diberkati kita bersaksi Tetapi yang terakhir Yang tidak menyayangkan nyawanya Itu artinya Engkau memberikan hidupmu buat Tuhan Hari ini engkau dipercaya apa? Engkau merasa mungkin Kok si A bagiannya besar Kok aku sama pemimpin rohaniku cuma dikasih yang kecil Sudah kecil Tidak profitable Tidak pernah dilirik orang Eh tak kasih tau Tuhan hari ini sedang bicara Deep inside in your heart Aku sedang lihat hatinya Waktu kamu tak percaya ladang kecil Kamu mau tidak mempertahankan itu Itu pesan Tuhan buat saudara Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati